SRD yang Great VIP Ikannya bomet, palanya ngebom ya Terus markingnya juga marking kereta Sampai belakang gak putus, warnanya juga hitam Warna merah merona Mutiarnya juga ya, gak ada yang botak Lepas di harga, satuan kita jual di angka 700 ribu Welcome back to my channel kali ini Gue mau grebet salah satu seller Lohan Punya yang farmer, penasaran? Gue tindak berus A few moments later Gue udah sampe di kebagusan pasar minggu Udah sampe di tokonya langsung, di toko yang farmer Assalamualaikum Waalaikumsalam Alhamdulillah, apa kabar bro? Alhamdulillah sehat Sehat-sehat bro ya Dengan siapa ini? Noval Ini? Rizky, mantap sekali Ini onernya nih, dua nih Iya nih Alhamdulillah Oke, mantap-mantap Mohon maaf nih, lagi berantakan Oh iya, gak apa-apa, emang lagi sibuk apa sebelumnya? Lagi packing-packing Lagi packing-packing buat ada pesenari Gue kirim-kirim ke luar pulau Kurang lebih ada ikan yang super ada 60 ekor Sama yang kualitas biasa Yang reject itu ada 60 ekoran Gue boleh gak sih ikut ke seharian Buat tahu lebih jauh tentang lohan Boleh, boleh ya Boleh, kita sama-sama belajar Iya, biar tahu juga tentang lohan itu kayak gimana Ini kan lohan banyak banget nih jenisnya Yang kalau ini jenisnya jenis apaan ya? Kalau yang gede gini Ya memang nih, kalau yang gini sebutnya bumet Oh bumet Ini jenisnya ACRD Oh, jenis ACRD Nah, lohan itu kan ada jenis intual Terus, kalau bisa gede gini sebut kalpat Ada juga gencu Sebenarnya kebanyakan juga itu Nah, jenis lohan, jenis SEB Jenis ACRD Superhead Drago Superhead Drago Gencu-nya kalau Superhead Drago dia kalahnya itu besar ya Nah, paling besar diantara jenis yang lain diantara kalpat sama keju Terus dia juga punya mutiara yang bagus Dan warnanya merah Makanya nama Superhead Drago Yang sebelah ini jenisnya SRM SRM Superhead Magma Ya bedanya Superhead Magma sama SRD Di warna ya Kalau di warna Kalau SRD itu merahnya pekat Kalau Superhead Magma Dia ada gradasi warna Antara merah dan kuning sama biru Cuma merahnya dia enggak semerahnya SRD gitu Oh iya iya Kalau buat harga Yang pastinya kita sesuai kualitas ikannya ya Kualitas ikannya ya Nah, kita biasa jual dari range harga Rp 7.000.000 Sampai kalau mahalnya Rp 1.000.000 Sampai Rp 1.000.000 Sampai Rp 1.000.000 Terus gini SRE sendiri Terus juga kan ditanggungannya cara dari Petanya lokal ya kan Yang kualitasnya itu bisa saingkan sama Ada SRE import ya Eh, bukan di SRE import SRE import SRE polyla Jadi walaupun harganya Dibilang tinggi Tapi tetap kualitasnya juga Tak ada jauh gitu Bagit banget lalu harga impor itu kan Pasti lebih mahal kan Daripada harga SREortal lokal Kayak gitu Hari ini kualitas Ya bisa bersaing lah Sudah, sudah mantap ini sih sulla kepala udah gede, warna merah, udah mantep kalau untuk cupang yang ini? cupang eh cupang luar kan luar kan luar cupang ada nih luar cupang itu ya luar cupang itu ya luar cupang juga ya luar cupang juga iya soalnya lagi viral cupang jadi aku pikirnya cupang mulu ini kalau buat jenis SMD kita banyak nih kepedalamus ini pasangan cupang yang kirim sekitar 30 ekor yang super 35 di sini ada nih mas nih ya iya ini SRD semua ya semuanya SRD nih yang kepala jenung ukuran 3 jari mutiara crosshead kepalanya bomet warnanya udah pasi menor ya itu maksudnya mutiara crosshead gimana itu maksudnya? iya mutiara kayak kita lihat namanya di badan dan kepala itu kan kayak ada garis-garis yang sining ya luar cupangnya mutiara luar cupangnya mutiara itu itu yang buat mahal di lohan itu? iya benar dari mutiara, warna, sama kepala nah itu isi yang dilihat di para hobi-hobisnya itu bisa sampai 1 juta kurang lebih harga jualan paling mahal 1 juta kita teman-teman tenang aja kalau buat harga di kita masih terjangkau terjangkau ya kita biasa ngejual dari range yang harga buat yang bikin super ya itu mulai dari 200 ribu itu udah ngekepikan papis itu yang kayak gimana? sama juga temetnya kayak gini? atau tidak? iya kira itu dibawainya sedikit ada 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 contohnya contohnya kayak gimana? oh contohnya kayak gini kayak gini ini biasa jualnya yang agak merahan dari ini ini cuma karena ikan baru ngebeli kolam makanya harganya jadi agak murah itu kenapa sih ikan mahal yang kayak gini kan sabu dari bapak genetik dulu terus proses sow grape-nya di akuari ini juga kan di tank-nya lama jadi makanya kenapa harganya itu bisa mahal dan kenapa yang bisa bikin ikan mahal mahal itu karena misalnya dari 1.000 kan nih dia berkembang biak 1.000 batangan lah ya atau 600-500 ikan sebut biasanya yang kualitas super banget itu cuma beberapa misalkan dari kata-kata 1.000 persentase yang ikan supernya itu nggak lebih dari low-ecornya mungkin nggak lebih dari 50 ekor 30 ekor kebawah itu itu kenapa harga ikan lokalnya itu yang kualitas super itu harganya cukup lumayan lah ya tapi saya jangguin lah kalau buat ikan lokal yang super gini harganya terjangkau lah masih terjangkau lah terus kan nih tadi kan nanya tentang ini sama harga-harga jualnya kalau kita mau beli ikan misalnya kalau untuk perawatannya sendiri itu ada lah sih khusus logan itu ada perawatan kita sambil di beli boleh ya tapi mohon maaf nih ya nggak apa-apa oke guys sekarang kita mau ngobrolin tentang bagaimana sih tips and tricknya buat ngirim lohan ini berhubung ini kan mas novel ini mau ngirim banyak lohan ke luar pulau jadi gue mau nanya juga biar kalian juga pada tau kan prosesnya itu kayak gimana coba mas novel jelasin iya kalau buat kirim-kirim pertama tuh yang harus diperhatiin kita harus puasain ikan terlebih dahulu puasain ikan ini bukannya jahat sama ikan loh ya bukannya jahat ikan nggak dikasih enggak jadi kenapa dipuasain karena di dalam pack ikan ini kan kita pakai plastik dia nggak ada sistem filtrasi di sini beda sama di aquarium kan jadi kalau misalkan kita kasih makan dia sebelum berangkat atau nggak dipuasain dulu nanti si ikan ini pup buang kotoran kualitas air ini terganggu jadi perjalanan ke shake-shake kekocok-kocok ya kan akhirnya amoniak naik bukannya selamat sampai tempat tujuan malah bisa mati komposisinya kalau buat komposisi kirim-kirim biasanya airnya nggak perlu terlalu banyak-banyak ya karena kalau banyak-banyak pasti kan nanti geyong kiranya mahal juga kan yang penting nggak terlalu banyak dan nggak terlalu sedikit kalau kita sih biasanya satu setengah tingginya air itu satu setengah dari tinggi ikan debit airnya kurang lebih segitu nah oksigennya 50% sampai 70% jadi gitu ya bro untuk proses pengiriman itu sendiri kita pertama itu harus kita kuasain ikan kurang lebih satu sampai dua hari agar saat pengiriman nanti itu selamat sampai tujuan terus jangan dikasih makan salah satunya untuk mengurangi kotoran-kotoran nanti di dalam perjalanan soalnya kotoran itu mempengaruhi kadar air yang ada di dalam situ nanti menyebabkan bakteri kan bisa keracunan terus komposisi dalam pengemasannya ini air 50% oksigen 50% gitu ya bro karena lohan sendiri kan apa namanya dia agak galak ya sedikit ya karena gerasak grusuk tergantung mental ikan juga jadi kita pertama sediain plastik ya minimal itu 4 4 tapi kalau mau lebih safe itu 5 sampai 7 atau 8 ya tergantung tergantung apa ukuran ikan juga kalau ikan kecil 2 jari cukup 4-5 lah kalau untuk ukuran 3 jari sampai ke atas itu bisa sampai 5 sampai 10 apalagi yang besar itu terus kalau buat kirim-kirim banyak ini dan satuan yang diperhatiin bisa pakai plastik hitam atau plastik apa yang tujuannya supaya satu ikan gak stress ikan gak stress iya gak stress jadi kalau digelapin kayak gini kan dia nanti dalam perjalanan bisa tidur kan mengurangi dia stress terus juga fungsinya biar gak berantem satu sama lain kalau berantem siri peluang kan tajem ya nanti packing-an bocor udaranya kurang airnya kurang nanti resiko kematiannya bisa besar jadi harus dipertimbangkan plastik sama penutup plastik ini juga jadi itu tambahan lagi untuk proses pengiriman minimal 3 atau 4 lapis untuk pengiriman yang kecil untuk yang gede 5 sampai sampai 5 sampai 10 sampai 10 sampai 10 Hai